Di Indonesia, namanya orang ulama itu sangat dihormati, kiai sangat dihormati, dan dijadikan panutan. Nah, kita-kita yang kebetulan awam bukan ulama, bukan kiai. Mohon-mohon jangan bergaya, jangan berperilaku, jangan berdandan, kaya umumnya dandanannya ulama, pakai joba, pakai resebar, pakai sembarang, terlepas padalilnya, tapi masalahnya, kalau kita orang awam lalu berdandan kaya dandanannya parah, ulama, akhirnya orang awam menganggap kita ulama, lalu mereka bertanya pada kita, minta fatwa pada kita, sementara kita ini awam. Nah, akibat dari dandanan kaya ulama, akhirnya kita dianggap ulama oleh mereka, akhirnya mereka salah, harusnya bertanya pada ulama beneran, ternyata hanya bertanya kepada kita yang sebetulnya kita bukan ulama jadi keliru. Paham gak? Jadi, kalau kita itu para santri, dandanannya hanya maaf-maaf, hanya pakai sarung, pakai baju begini, pakai kopiah, biar ada bedanya lah antara kita dengan kebasori, biar ada bedanya antara kita dengan keitulhahhasan, biar ada bedanya antara kita dengan kehudaplosoh, biar ada bedanya antara kita dengan keanwarmansurlirboyo. Kalau enggak begini, para rauh, atas marzuken yang kampung, ngalur ngidul serbanan, gamisan cobaan, karunggo tasbeh, orang pada nganggepset semua, dimintai suwuk, dimintai sembarang, ya padahal gak iso lapo-lapo, itu menipu, paham ya? Kadang bukan hanya menipu, dia menjadikan dandanan itu sebagai alat untuk mencari duit. Nah, sekali lagi, kalau kami berdandan begini, bukan kok ini, ini bukan diri sunnah rasul, ini bukan sunnah rasul, bukan soal itu mas, kami tahu kok ini dalilnya ini, ini dalilnya ini, ini permasalahnya di lapangan, asumsi masyarakat itu begitu, leh dandanan kayak begitu, berarti saman ulama, kalau saman gak ulama, kok dandanannya kayak begitu, berarti anda menih, menipu, andai-andai sama niat dandana apa itu sebagai sunnah, terus dari sunnah itu misalnya anda dapat pahala, pahala yang kamu dapat mungkin, itu gak sebanding dengan dosanya menipu, gitu loh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.